Hah? 200 ribu lagi? Mana, Mon? Emang harus sekarang? Iya, iya sekarang, Mon. Harus sekarang. Orangnya udah nungguin di rumah gue, Mon. Bener, harus sekarang? Iya, sekarang. Nis, Del, lu kan tadi pada ikut buka. Si Ari minta uangnya dibalikin sekarang, nih. Yuk, kita balikin semua. 1, 2, 3. Lurit! Lurit! Ah, ampun abis, ampun abis. Temon kalau pakai gak kira-kira. Anak lagi, ya? Gile, bener. Puasa-puasa, semua pada naik. Apalagi nanti lebarannya. Ada, Mon, yang gak naik. Gile kuasa, kek. Lebaran, kek. Apaan? Otak lo tuh gak naik-naik. Udah tahu harga barang pada naik. Pakai sampo boros banget. Baru juga gue beli. Udah abis. Lo gado, Mon, samponya. Gue gak jadi mandi, deh. Del, dimana-mana juga orang mandi tuh gak pakai sampo. Pakai sabun. Ari kan masih banyak, senang. Abis. Masih dihabisin temon nih. Genteng kalau dibawa pasti abis lama-lama sama dia. Oke sih, Bang. Mau beli sampo, ada merek baru. Harganya murah, harga promosi. Ini, sampo barunya. Pemakaiannya super hemat. Wah, saya biasa pakai sampo Abdel. Hemat. Kalau sabun? Pakai sabun Abdel. Kalau parfum? Pakai parfum Abdel. Nah, kalau pasta gigi, gimana? Pakai pasta gigi Abdel. Kalau pasta gigi merek Abdel, Berapa ya harganya, Bang? Ya, cuma sekedar membandingkannya aja. Tunggu sebentar ya, Mbak. Kenapa, Simon? Gue lagi ngaji di suruh keluar. Ada yang nanya harga lo berapa? Gue gak tau. Maaf, Bang. Pasta gigi merek Abdel. Berapa ya, Bang, harganya? Loh. Nama saya Abdel, Mbak. Oh, saya kira Nama Abdel itu merek sampo atau pasta gigi. Habis, kita abel itu Pakai sampo, sampo Abdel. Pakai sabun, sabun Abdel. Pakai pasta gigi, pasta gigi Abdel. Jadi kan saya penasaran. Oh, kalau dia memang barang-barangnya Barang Abdel semua. Paling kan bermerek Odol-odol cap kabel. Agak beli. Kerja apa aja, Mon? Asal halal. Kalau asal halal, kenapa lo gak ngemis aja, Del? Ngemis juga halal. Buat lo halal. Emang buat lo gak? Kalau buat gue bukan masalah halal. Gak halal, Mon. Gue gak ada potongan jadi pengemis. Maksud lo? Gue ada potongan jadi pengemis. Lo ngerasa dipotong gak? Ya enggak. Ngapain jadi pengemis? Yang lo ngomongnya bersayap. Kata-kata lah yang bergantung. Kenapa mau berangkat kerja jadi debat dulu sih? Kerja debat? Jangan-jangan di rumah bekas pengadilan kali. Lagian kan gue cuma bilang, kalau ngemis itu halal buat lo. Daripada nyolong. Lo tuh kaum dua, Mon. Dua afa lahir batin. Tapi karena lo sehat, nah, lebih baik lo kerja. Jadi pengemis kan? Gitu kan maksud lo? Nah, udah gak usah dibahas. Gara-gara lo juga sih, ngomong ngemis itu halal. Jadi berdebat lama deh, gak berangkat-berangkat ke kantor. Kalau dari tadi kita berangkat, kita udah sampai ke kantor, Mon. Ya lo duluan yang bilang gue jadi pengemis-pengemis. Ya abis potongan lo kayak begitu. Mon, supaya cepat, lo ke rumah yang ini, gue ke rumah yang itu. Ayo deh, kita lihat siapa yang cepat laku. Oke. Saya menawarkan pembersih toilet yang baru. Murah. Oh, saya sudah pakai yang paling hemat. Saya pakai pembersih toilet pretty. Ini lebih hemat, Mbak, daripada pretty. Loh, kayaknya kamu orang yang kemarin deh. Kamu yang pakai sabun abdel, kan? Siti juga yang menawarkan pembersih juga, kan? Iya. Kalau pembersih pretty itu yang kayak gimana sih, Mbak? Oh, pretty itu mau buka merek pembersih toilet. Tapi tetangga saya, Bang. Jadi kalau saya lagi bersihin toilet, saya pakai pembersih toiletnya si pretty. Kan biar lebih hemat, nggak usah beli. lo udah buka nggak bilang-bilang lo, Del? Lo dibangunin, kagak bangun-bangun. Lagian puasa tidur mulu. Ini buka cuma gini doang nih. Ya, udah makan aja banyak cincong. Ingat, Mon, segera akan lo berbuka. Udah. Enak nih, Korma. Enak nih, kelapa. Air putihnya juga enak. Kepapaan lo? Kepapaan lo? Kepapaan lo juga? Dua. Dua-dua lo udah berapa tuh? Sepuluh. Mon, ini berapa ya? Dua. Yang lo makan? Dua. Jadi jumlahnya? Yang empat. Itu genap. Padahal sunnah nabi, ganjil kalau makan Korma, Mon. Lalu berapa tuh? Sepuluh. Hitung aja bijinya. Gak ngentit gue, Mon. Gue ambil satu, gue jadi sebelas. Lo ambil satu, jadi? Tiga. Apa lo mau makan dua-duanya ya? Gue berikan. Silahkan. Gue gak ada masalah. Lo mau dapet berkah gak di bulan Ramadan? Ya mau. Gue ambil satu. Gue satu. Jadi berapa ya? Sebelas. Lo? Tiga. Berkah. Gue gak adil, Del. Banyakan lo. Gue cuma dikit. Gak adil, bagaimana sih? Gue berapa ya? Sepuluh. Tambah satu? Sebelas. Ganjil apa genap? Ganjil. Lo? Dua. Tambah satu? Tiga. Ganjil apa genap? Ganjil. Ya sama-sama ganjil, kok gak adil. Benar, nanti gue mau jalan pikiran lo, Mon. Yang penting berkah ya. Nah. Mau berkah gak lo? Ya mau. Satu-satu. Atau lo tuh, gue kasih kesempatan sekali lagi. Gue makan semuanya. Iya. Tapi gak berkah. Gue mau berkah. Iya, Pak. Satu. Yang penting berkah ya. Rasanya juga enak, lo tenggorokan kalau berkah. Gue gak kenyang, Del. Karena lo dikit. Kalau misalnya kenyang, ya emang iya, Mon. Ini kan berkah. Dikit, tapi berkah. Nah. Gue, belum kenyang, gue berkah. Gak apa, Del. Ini tuh, Ben, Mon. Tusu gigi masih banyak aja. Iya, semua barangan sekarang pada mahal, Del. Pada naik. Makanya gue belajar hemat. Setiap kali gue pake tusu gigi, gak gue buang. Maksud lo? Kalau gue pake susu gigi, itu bekasnya gue kumpulin. Gue taro situ. Eh, jorok lo, Mon. Maksudnya gue cuci, Dan. Cepat aja, jorok. Pasti pake. Kan irit. Irit, irit. Sekalian aja gigi lo masukin situ. Belum copot. Kalau gue copot, gue taro situ. Mau gue copotin sekarang? Bulan Ramadhan, emang bulan yang penuh dengan berkah. Baru satu hari, gue udah dapet 5 juta. Gimana sebulan, 150 juta. Banyak banget, Del. Abis ngerampok siapa lagi lo, Mon? Ngerampok gimana? Gue baru aja ngejual mobil temen gue. Dapet komisi, 5 juta. Jangan-jangan gue angkar. Ih, pesak. Eh, pesak-pesak. Terus kendit lagi satu. Tapi lo emang hebat, Mon. Bakat lo tuh ya, jualan barang-barang mahal. Kemarin aja waktu jualan ayam, malah lo yang ditawar, bukan ayamnya. Ah, itu kan masa lalu, Del. Mon, lo kan lagi banyak duit. Utang lokamuklis udah dibayar belum? Udah, Del. Baru kan tadi ketemu. Benar. Benar? Utang gue udah lo bayarin juga dong? Belum. Belum. Lo bayarin dong. 500 ribu doang, Mon. Lo kan temen gue. Kalau gue lagi banyak uang gini, gue udah bilang temen. Nih, lo bayarin diri. Thank you, Mon. Lo emang orang yang paling ganteng sekelurahan. Kalau gue gak ada. Thank you, thank you, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Clis. Si temen udah bayar hutangnya? Udah, Del. Tadi. Eh, gak percaya enak amat sih lo, Del. Si temen mau bayarin hutang gue. Itu udah disiapin. Wah, itu umben. Si temen royal banget. 500 ribu, Mon. Nih, Clis. Makasih, Mon. Eh, Clis. Luar dulu. Main pulang aja. Si, gue bilangin. Wah, gue tau maksud dulu. Oka? Ah, lu jangan berpura-pura ketawa, loh. Mau ngalirin perhatian gue, loh. Tadi uang yang udah gue kasih ke lu buat bayar hutang kuklis, mana? Ini? Udah masuk dompet? Balikin. Sorry, Mon. Tapi ini masalah tradisi. Tradisi siapaan? Gue gak boleh ngeluarin uang yang udah ada di dalam dompet. Emang kenapa? Kalau gue keluarin, nanti utang gue tambah banyak. Oh, gitu ya? Iya. Gue, Mon. Kita liat majalah nyokap gue aja, yuk. Mau liat apaan? Disitu banyak menu buka puasa. Mantep-mantep. Ayo. Namanya susah-susah banget sih, Del. Yaudah, cari yang gampang aja. Nasi goreng, misalnya. Nasi goreng? Enggak level lah, Yau. Tungguin makan ayam, Del. Nah, ini, Del. Chicken fried rice. Ngorak lo, Mon. Chicken fried rice itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia-nya, nasi goreng ayam. Nasi goreng-nasi goreng juga. Uang boleh nambah. Otak segitu-gitu aja. Yasa dong, mon jalannya. Emang kenapa, Del? Orang kalau banyak duit itu terserah. Mau jalannya begini, kek. Mau jalannya begini, kek. Emang kenapa? Yang penting sekarang, lo tolong bantuin gue cari handphone buat saudara gue di kampung. Lebaran kalau gak pake handphone, gak abdol, Del. Cewek. Gangguin gue dong. Gue lagi banyak duit nih. Mon. Norah banget sih, lo, Mon. Lagian bulan puasa, kelakuan lo gak berubah-ubah. Eh, udah gue bilang dari tadi. Orang banyak duit terserah, Del. Mau norak, kek. Cewek. Ah, cakep-cakep budok. Eh, daripada lo? Udah mau kalau jelek, mulut becek, kayak bebek, besar, kepek. Ah, gue beli juga, lo. Tapi bidang juga, lo, Mon. Apanya? Pakanya, lah. Beca, dong. Ah, lo gak ada kemuluh, lo. Gak kasih duit, ntar lo. Ajar, lo, ya. Mon. Katanya mau beli handphone. Malah ngajak gue ke taman. Ngapain sih? Kayak mau pacaran aja. Api budok, kalau taman enak, Del. Nanti, kalau mau deket maghrib, baru ke toko handphone. Di toko handphone, biasanya kalau buka, kita suka bersugin makanan sama minuman. Nah, gue duit banyak. Bukan, mesti cari yang gratis aja. Nih sih, Pak. Bapak mau beli HP keluhan terbaru, Pak. Ini HP CDNA plus sama nomornya, lho, Pak. Wah, kebetulan. Saya mau beliin handphone buat saudara saya yang di kampung. Yang paling mahal. Oh, maaf. Emang saudara papa tinggal di mana? Di Malimping, Banten. Maaf ya, Pak. Kalau di Malimping itu belum ada sinyal. Karena di sana belum ada adit BTS-nya, Pak. Kamu nggak tahu kalau saya banyak duit. Kalau perlu saya beli handphone, sekaligus BTS-nya. Cuman. Lo punya duit 100 juta juga nggak bakal bisa beli BTS. Emang harga BTS berapa sih, Del? Ya mahal deh pokoknya. Mbak, saya bisa lihat nggak BTS-nya? Jadi penasaran. Nuh. BTS, Nuh. Lihat nggak nggak? Menara? Iya. Tenang, Del. Besok gue bantu Ari jualin mobilnya lagi. Gue dapet 5 juta lagi. Mon, rejeki itu udah ada yang ngatur. Nggak bisa lo atur-atur sendiri. Kayak lo yang ngatur rejeki lo sendiri aja. Nggak ngatur, Del. Tapi rejeki itu bisa diprediksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, gue bilang nggak pada si Ari dateng, 5 juta dateng sendiri. Nih, ada yang mau gue jual lagi mobil lo? Kagak, Mon. Justru gue mau minta uang 5 juta komisi lo itu, Mon. Komisi diminta lagi? Iya. Soalnya mobil yang lo bantu jual itu, maksudnya rusak. Mobil dibalikin, eh orangnya mau minta uangnya lagi juga, Mon. Gimana nih, Del? Ya, itu mah udah resiko lo, Mon. Ini gue balikin. Jatah gue. Kiri. Kok cuma 4 juta 300, Mon? Yang 500 lagi, udah gue bayar utang kemu, Klis. Ada apa nih? Ah, kebeneran, Klis. Uang yang tadi gue kasih ke lo, balikin lagi, Klis. Loh, itu kan duit gue, Mon. Iya, gue pinjem lagi. Ya, baru sehari lo balikin. Udah lo mau pinjem lagi. Nih. Dua ratu. Hah? 200 ribu lagi? Mana, Mon? Emang harus sekarang? Iya, iya, sekarang, Mon. Harus sekarang. Orangnya udah nungguin di rumah gue, Mon. Bener, harus sekarang? Iya, sekarang. Klis, Del. Lo kan tadi pada ikut buka. Si, Ari minta uangnya dibalikin sekarang nih. Yuk, kita balikin semua. Atau, dua, tiga. Luri! 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 Uangnya diminta lagi Nanti buat sehari dia gak punya duit pasti Nah lo tolong beliin Nasi bungkus tiga Oh gak